Intro Siapa yang gak kenal dengan Debus? Kesenian tradisional asal Banten yang sudah ada sejak abad ke-16. Intro Sejarah angker, menyimpan tradisi yang telah melegenda atau bahkan gaib keberadaannya. Intro Lantas, mana saja kota di Indonesia yang dijuluki kota termistis? Ini dia! Banyuwangi, Kota Santet Kota pertama adalah Banyuwangi. Sudah jadi rahasia umum kalau kota Banyuwangi dikenal sebagai kota mistis. Kota ini sangat terkenal dengan ilmu hitam hingga kota ini dikenal sebagai kota santet. Banyak paranormal di Banyuwangi melakukan pakrem oraket mistis yang mengerikan hingga meresahkan masyarakat Banyuwangi akan keberadaannya sebagai penyebab kematian penduduk lokal. Julukan kota santet sendiri dipercaya sejak peristiwa memilukan yang terjadi pada tahun 1998 silam. Saat itu terjadi pembantaian masal terhadap 100 orang dukun santet yang melakukan praktek di sebagian besar kota Banyuwangi. Peristiwa ini dikenal oleh masyarakat sebagai tragedi santet Banyuwangi. Belajar ilmu kebal? Datang ke Banten. Siapa yang gak kenal dengan debus? Kesenian tradisional asal Banten yang sudah ada sejak abad ke-16. Debus merupakan seni bela diri yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang tidak biasa. Misalnya kebal dengan senjata tajam, air, ataupun api. Banyak orang di kota ini yang mempelajari ilmu kebal hingga tak bisa ditusuk dengan pisau atau golong. Bahkan kaki mereka tak akan terbakar api meski berjalan di atas bara api. Benar-benar ajaib dan nyata. Itulah sebabnya Banten dijuluki dengan kota mistis. Selain karena memiliki ilmu kekebalan dengan sering mempertontonkan kesenian debus, kota Banten juga dikenal dengan pusat santet di Indonesia. Sama seperti kota Banyuwangi. Pontianak Kota Kuntilanak Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini terkenal dengan sebutan Kota Katulistiwa karena berada di titik 0 garis Katulistiwa. Selain terkenal sebagai kota Katulistiwa, Pontianak juga dijuluki sebagai Kota Kuntilanak. Konon, julukan ini diberikan karena dahulu kalah. Kota ini merupakan sebuah hutan belantara yang berada di simpang tiga sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas, dan Sungai Kapuas Kecil. Hutan belantara tersebut dihuni oleh Kuntilanak yang sering muncul di antara pepohonan. Keberadaan Kunti ini sangat meresahkan masyarakat pada saat itu, sehingga warga yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri sepakat untuk menebang pepohonan yang ada dalam hutan itu dan mendirikan perkampungan. Tidak hanya menebang pohon, Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama warga ternyata juga membuat Meriam Karbit yang digunakan untuk menembak suara-suara Kuntilanak yang berasal dari dalam hutan. Sejak peristiwa itu, masyarakat Pontianak menjadikan Meriam Karbit sebagai prosesi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kota Saranjana, kota gaib yang dihuni para jir. Masih di Pulau Kalimantan, kota lainnya yang dikenal mistis adalah Kota Saranjana. Kota yang berada di bagian selatan Kalimantan ini memiliki banyak cerita mistis. Kota Saranjana juga dijuluki sebagai Kota Gaib karena dihuni oleh para jin. Kota ini digambarkan sebagai pulau kecil yang sangat indah. Memiliki penduduk yang seluruhnya merupakan bangsa jin dan tidak ada satupun manusia yang tinggal di Pulau Gaib tersebut. Sampai-sampai, keberadaan Kota Saranjana ini tidak ada dalam peta Indonesia. Kota Saranjana terbilang cukup mengerikan. Tak sedikit orang yang hilang misterius di sana. Bahkan, banyak keanehan misterius yang terjadi di kota tersebut. Salah satunya, terjadi pada tahun 1980 di mana pemerintah sempat dipusingkan dengan kedatangan para pengusaha asal Jakarta yang ingin mengantarkan beberapa alat berat yang dipesan lunas oleh seorang penduduk dari Kota Saranjana. Setelah dicari-cari, ternyata penduduk tersebut tidak ada. Malah pemerintah setempat menyebutkan bahwa Kota Saranjana tidak ada dalam Provinsi Merida. Benar-benar misterius bukan? Pati, Kota Seribu Dukun Kota Pati yang berada di wilayah Jawa Tengah ini sering dijuluki Kota Seribu Paranormal karena menjadi pusat bisnis gaib. Di kota ini, praktek perdukunan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat setempat. Tiap akhir pekan, kota ini diserbu banyak tamu yang datang untuk berbagai kepentingan seperti mencari pesugihan atau dilancarkan usahanya dan dapat pelet agar orang yang diinginkan menjadi suka. Tamu ini kebanyakan datang dari luar Kota Pati. Kota Pati juga menjadi markas besar paguyuban paranormal Indonesia. Nah, itulah beberapa kota di Indonesia yang terkenal dengan dunia mistis dan dijuluki sebagai kota termistis. Terima kasih telah menonton!